Terima kasih Nama saya Irwan Siregar, saya adalah bersama istri saya, Direktur dari Andrew Gomek Ministris Indonesia. Ministris ini baru saja didirikan tanggal 10 Oktober yang lalu. Jadi ini nanti rencananya kita akan mendirikan sekolah Alkitab Karis Babel College di Indonesia, mungkin mulai di Jakarta di tahun 2017. Saya undang Bapak Ibu yang bermingat untuk mengetahui lebih banyak mengenai rencana kami ke depan. Nanti Jauh 5.15 ada beberapa informasi yang kami akan sampaikan di ruang kecil di sebelah, di yang kita sebut namanya Keres Interest Meeting. Saya undang Bapak Ibu untuk nanti ke sana untuk mendapatkan informasi lebih dalam lagi. Subut luar biasa ini sekolah yang mengubah kehidupan saya bersama istri saya, dan saya yakin hal yang sama akan terjadi kepada Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan acara GTS ini, acara pertama kali di Indonesia. Kita adakan 5 sesi, saya berharap Bapak Ibu semua bisa hadir, karena ini akan menjadi sesuatu yang sangat memberkati kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua volunteer. Ini Bapak Ibu yang terlibat di dalam mengadakan acara ini ada sekitar 200 volunteer dari berbagai macam gereja. Jadi kita ingin menghargai waktu tenaga mereka, kalau boleh kita bertukung tangan sama-sama. Akhirnya kita akan mulai acara yang kita nantikan, pembicara yang sangat dikenal di mana-mana. Dia adalah pendiri dan juga presiden dari Andrew Womack Ministries dan Karis Bubble College. Mari kita sambut dengan meriah Andrew Womack. Terima kasih telah menonton! Praise God, you can be seated. This is a real honor for me to get to be here. This is my first time in Indonesia. I think Joseph has been working on me for years, but we finally can. Ya, terima kasih, Pak. Sudah di sini, ya. Ya, Pak Tau. Ya, biar saya perkenalkan juga. Ya, biar saya perkenalkan juga. Ya, we have Paul Milligan. He's the one that runs my ministry. Ada Paul Milligan yang juga menjalankan pelayanan kami di Indonesia. And I think Paul is going to be ministering some, or is that in Hong Kong? Ya, saya juga berterima kasih pada Paul yang juga nanti akan juga melayani di Hong Kong. Oh, that's in Hong Kong. Ya. He is a real blessing. Ya, dia sudah menjadi berkat bagi kami semua. Praise God, I am excited to be with you tonight. Saya memutuskan untuk bisa bersama-sama dengan saudara hari ini. You know, it's amazing to me that God has opened up these doors. First minister to you. Mengagumkan sekali buat saya, Tuhan membuka pintu untuk akhirnya kita bisa bertemu hari ini. Because I'm just a hick from Texas. Karena saya baru saja dari Texas. And it's amazing to me that God has brought me all the way around the world to talk to you today. And Tuhan membawa saya ke berbagai bahan-bahannya dan akhirnya sampai ke sini. You know, I'm not a real exciting person. Saya bukan orang yang sangat-sangat kelihatan seneng, gitu. Most ministers are very excited. Oh, banyak sekali hamba Tuhan itu kelihatan sekali seneng kayak penerjemah ini. But I'm just pretty plain. Tapi saya ini orang yang tipe yang datar. But the reason that the Lord uses me is because of the truths that He's showing. Tetapi ada satu alasan kenapa Tuhan pakai hidup saya. Karena ada kebenaran yang Tuhan singkapkan bagi saya. And the Lord has supernaturally revealed Himself to me. Dan Tuhan secara supra-alami mengungkapkan dirinya bagi saya secara pribadi. And I really believe that God uses me because it helps people to understand Him better. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan pakai saya untuk membawa orang-orang bisa mengerti lebih baik. So we've got a lot of things here this weekend that will help you. Dan kita punya banyak hal selama akhir minggu ini untuk kita bersama-sama belajar. I have 26 of my books now translated into Indonesian. Ada 26 buku yang sudah dicemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang saya tulis. And so the title of this book is And this is all about how that Jesus took all of the punishment for your sin upon himself. Dan buku ini bicara tentang betapa segala penghubungan buat saudara itu sudah ditanggung oleh Yesus sendiri. Most Christians believe that God is still angry at them every time they sin. Banyak orang Kristen percaya bahwa Allah masih marah muka kepada dirinya. But God isn't angry at you anymore. Tapi Allah tidak lagi marah kepada saudara. He's not even in a bad mood. Dia tidak lagi dalam mood yang jelek. God loves you. Allah mengesih saudara. And the Lord is not holding your sins against you. Dan Allah tidak lagi menghitung kesalahan saudara. So this book is showing you about how that God has nothing but love for you. Jadi buku ini menjelaskan bahwa Allah tidak punya apa-apa selain kasihnya kepada saudara. I'll let Joseph give this to somebody who looks like they need to know that God loves them. Saya akan kasih ke Pak Yosef supaya Pak Yosef bisa kasih kepada siapa? Supaya tahu Allah mengesih kita. Dan buku ini adalah tentang bahwa firman Allah itu seperti benih. And when you sow the seed of God's word in your heart, it just automatically changes you. Ketika saudara ditaburkan benih firman Allah, itu secara otomatis mengubah hidup saudara. Banyak orang berdoa supaya Tuhan mendatang dan mengubah hidupnya. But all you have to do is put the seed of God's word in your heart and it will instantly grow. Dan sebenarnya yang harus kita lakukan adalah menaruh benih firman Allah itu dalam hati kita dan biarkan itu bertumbuh. So this is called effortless change. Dan ini dikatakan judulnya adalah perubahan yang bukan karena usaha kita. Most people think change is a traumatic experience. Banyak orang berpikir bahwa perubahan adalah satu proses yang sangat traumatis. But that's because they aren't doing it God's way. Tapi itu bukanlah caranya Allah. God's way is you just take the word and put it in your heart over a long time and it will change you. Cara Allah adalah menaruh benih firman itu dalam hati kita dan melalui proses waktu itu akan mengubah hidup kita. So give that to somebody who looks like they really need to change. Nah, jadi kamu biar temukan orang yang benar-benar kelihatan pengen, butuh, kasih. Again, I want to thank you for coming today. Saya terima kasih kembali, ya, lagi-lagi, terima kasih untuk bisa hadir di sini. This is a real blessing to me to get to share the gospel with you. Ini sungguh berkat yang besar bagi saya untuk kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. And I want to reinforce what Irwin said about the Karis Interest Meeting. Ya, saya juga mau jelaskan kembali tentang apa yang Pak Irwin katakan tentang Karis Bible College. The best way that we have to impact your life is through Karis Bible College. Ya, cara terbaik yang kami bisa lakukan untuk memberi pengaruh kepada hidup saudara adalah melalui Karis Bible College. So if you were to come to college or take the correspondence course, that is the best way to get your life change. Jadi, saudara, kalau saudara bisa alokasikan hidup saudara, sebagian waktu saudara untuk saudara ikut dalam kursus di Bible College ini, ini adalah cara terbaik untuk Tuhan berubah hidup saudara. During these meetings, I'll only be able to share just a little bit with you. Dan, tapi dalam pertemuan ini, kami akan bagikan sedikit kepada saudara. Tetapi melalui Karis Bible College ini, kami bisa bagikan banyak hal kepada saudara. So some of you are saying, well I would love to come, but I just don't know if that's what God wants me to do. Ya, saya cuma, beberapa saudara berkata, saya mau datang, tapi saya nggak tahu apa yang Allah mau lakukan dalam hidup saya. I can guarantee you, it's not the devil that's giving you the desire to come to Bible College. Ya, saudara, saya memastikan bukan karena setan saudara berpikir begitu. Dan, it's also not your flesh. Dan, bukan juga karena dating saudara. If you have the desire, it's because God placed it there. Kalau saudara, mau ada kerinduan, biar Allah yang menaruh itu dalam hidup saudara. So you ought to come to this meeting and find all the ways that we can minister to you. So, come to this meeting and find all the ways that we can minister to you. Ya, jadi ketika saudara datang ke pertemuan ini, saudara akan temukan apa yang Allah mau kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Amin. Are you ready to receive the gospel? Saudara sudah siap? Terima firman Allah. Amin. Let's turn to Romans chapter 1. Mari kita buka di dalam rumah pasal yang pertama. Dan saya ada buku yang menjelaskan satu persatu ayat demi ayat di dalam rumah pasal 1 ini. That book is entitled The Gospel, The Power, or what is it entitled? The Gospel, Grace, The Power of the Gospel. Oh, iya. Jadi, saudara judul bukunya adalah Anugrah, Kuasa dari Injil. And this is what Paul was talking about in Romans chapter 1. Dan ini adalah mengenai apa yang Paulus jelaskan di dalam rumah pasal yang pertama. My interpreter brought notes with him. Yes. Penterjemah saya bawa catetan. I don't have any notes, but he has notes. Saya tidak punya catetan, tapi dia punya catetan. How does that work? Are you going to preach what I'm preaching? Yes. Because I prepare the best. Okay. So, did you know what all you're going to notice about? Oh, no. Interesting. Ya, menarik sekali ya. Alright. Romans chapter 1, verse 15. Romans 1, ayat 15. Says, For as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you therein. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. And it's the same with you. I am ready to preach the gospel to those of you in Indonesia. Dan ini juga hal yang sama berlaku. Ya, saya siap untuk memberitakan kebenaran ini kepada saudara di Indonesia. Dan ayat 16 berkata, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth to the Jew first and also to the Greek. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang yang big, tetapi juga orang Yunani. Dan ayat 17 berkata, Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini adalah kebenaran yang sangat menguatkan kita yang Paulus tulis. Ini mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah dan keselamatan Allah. Dan di dalam Injil, iman itu disingkapkan, diungkapkan. Dan tetapi banyak yang dikata oleh Injil hari ini bukan yang sama yang Paulus tulis. Itulah sebabnya ada orang-orang yang disebut dalam tanda kutip Kristen, Nggak punya kuasa Injil itu. Karena mereka tidak percaya kepada Injil yang sama yang dimaksud oleh Paulus yang tulis ini. Di dalam bahasa aslinya, yang Paulus tulis kata Injil ini sangat menarik. Itu artinya kabar baik. Dan kita semua sudah biasa dengar kata kabar baik. Orang akan datang ke luar di jalan dan bilang, Repet atau Anda akan ke jalan. Dan banyak orang yang datang dengar penginjilan bertobat atau kamu pergi ke neraka. Itu bukan kabar baik. Mungkin itu benar, tapi itu bukan kabar baik. Dan banyak orang berkata bahwa Allah marah kepada saudara. Yang pada dasarnya untuk menakuti orang supaya percaya kepada Allah. Tetapi Paulus berkata, ini kabar baik yang membuat orang percaya kepada Yesus dan bertobat. Dan kata Yunani yang disebut di dalam kata Injil ini, itu cuma digunakan dua kali di dalam Alkitab. Itu karena ada banyak lagi yang lain yang disebut dengan berita baik itu. Dia berbicara tentang berita yang sangat baik, itu terlalu terlalu baik untuk menjadi benar. Dan itu kabar-kabar baik yang kedengarannya terlalu baik untuk bisa jadi nyata. Dan sebelum Yesus lahir, banyak sekali, sedikit sekali hal-hal kabar baik yang terjadi, yang terlalu baik untuk bisa jadi. Jadi kata-kata yang lain itu, itu dipakai terlalu banyak. Dan Yesus berkata, aku sudah mati dan menegus dosa mereka. Itu hampir-hampir terlalu baik untuk bisa jadi kenyata. Dan itulah sebabnya kata Injil digunakan banyak sekali. Ya, saya akan lihat, mari kita lihat ayat-ayat lain tentang hal ini. Di dalam kisah Rasul pasal yang ke-20. Dan di dalam kisah Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-24. Ini adalah khutbah Petrus kepada para pelayan Tuhan. Dan ini, Yesus, Paulus sedang memberitahu bahwa ini mungkin kali terakhir Paulus bertemu dengan mereka. Itulah sebabnya Paulus memperingatkan mereka untuk setia kepada Injil. Dan Paulus berkata begini di dalam kisah Rasul 20, ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunnya Allah. Ya, dan ini Paulus menggunakan kata Injil yang dimaksud, yang sama seperti yang dimaksud sebelumnya. Jadi, kalau saudara bicara tentang kasih karunnya Allah, saudara sedang bicara Injil. Saudara, jadi untuk memberitahu kepada orang lain bahwa Allah mengasihi engkau dan itu adalah kenyataan. Ya, satu hari kita akan mempertanggungjawabkan hal ini untuk kita pertanggungjawabkan apa yang sudah kita percaya ini. Dan saudara, mereka yang percaya kepada Yesus, mereka akan dilepaskan di dalam kekekalan. Dan untuk mereka yang menolak Yesus, ada tempat yang disebut neraka. Saya percaya itu. Tapi itu bukan kabar baik. Jadi, saudara, kabar baiknya adalah Yesus menanggung, menepus dosa kita supaya kita tidak menanggung hukuman lagi. Dan kasih karunnya Allah itu tidak didasarkan oleh kebaikan saudara. Kasih karunnya atau anugerah ini adalah sesuatu yang diberikan tidak peduli apapun yang saudara lakukan. Kalau Tuhan hanya memberikan kebaikan kepada orang baik, itu tidak akan menjadi kebaikan. Ya, kalau anugerah itu ala berikan kepada orang baik, itu namanya bukan anugerah. Kasih karunnya atau anugerah itu artinya sesuatu yang tidak bisa kita percaya. Oleh, dan bukan sesuatu yang karena usaha kita. Jadi, Injil bicara tentang kasih karunnya Allah. Tentang kasih Allah, Allah mengasih kita secara sempurna tidak peduli siapapun kita ini. Allah tidak mengasih kita lebih banyak kalau kita bertindak benar. Allah tidak mengasih kita jadi berkurang karena kita berdosa. Nah, biar saya katakan lagi apa yang tidak saya katakan tadi. Saya tidak berkata, saudara boleh hidup bagaimanapun, apa saja. Alkitab berkata di dalam Roman 6 ayat 16, That when you yield yourself to sin, you are yielding yourself to the devil. Roman 6 ayat 16 berkata begini, yaitu, Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentah hatinya, kamu adalah hamba orang itu. Dan Iblis itu hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi, ketika seorang melakukan dosa, setan datang kepada hidupnya dan mencuri, membunuh, dan membinasakan hidupnya. Jadi, seharusnya kita tidak hidup di dalam dosa. Ya, kalau saudara hidup dalam dosa, saudara bodoh. Sedara, dosa itu menyebabkan saudara mengakibatkan kerugian yang saudara harus bayar. Jadi, saudara bodoh kalau hidup dalam dosa. Tapi, saya berkata, Allah mengasih engkau, bodoh. Jadi, Allah mengasih engkau, walaupun engkau hidup dalam dosa. Itu adalah kasih karunia. Tapi, kita tidak harus menerima kasih karunia Allah itu bukan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Roman 6.14 berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum taulat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi, kasih karunia memberdayakan kita untuk kita tidak hidup dalam dosa. Sedara, kita akan hidup secara lebih kudus dengan kasih karunia Allah, daripada kita berusaha hidup kudus dengan hukum-hukum yang kita tetapkan sendiri. Dan, dalam hidup saya, saya mengalami ini, dan biar ini jadi kesaksian. Saya hidup di dalam keluarga yang beragama. Dan, saya hidup ini hidup kudus sekali, karena saya patut alam menghukum saya. Tapi, ketika saya mengerti bahwa alam mengasih saya, saya melayani alam lebih lagi. Saya tidak lagi hidup di dalam dosa. Tapi, saya melayani alam lebih kudus dengan Allah, bukan supaya Allah mengasih saya. Dan, saya percaya bahwa ini adalah di mana gereja sebagai seorang yang mengasihnya. Ini adalah di mana gereja sebagai seorang yang mengasihnya. Ya, saya menemukan bahwa gereja itu melewatkan kebenaran ini. Sedara, ada gereja-gereja yang mengajarkan bahwa layani Allah supaya Allah mengasih engkau. Dan, sedara, engkau harus melayani Allah supaya engkau bisa terlepas dari dosa. Tapi, Allah berkata, kita bisa dilepaskan karena kita ada di dalam nama Yesus. Ini bukan karena apa yang kita lakukan yang benar. Kalau saudara percaya bahwa hidup saudara ada di dalam kasih karunia, maka Allah menjawab doa saudara. Dan, saudara akan mengalami doa-doa saudara begitu banyak dijawab. Karena, ada selalu hal-hal kasih karunia yang bisa lakukan daripada apa yang kita bisa lakukan. Saya akan berikan satu ilustrasi. Saya melayani mengembalakan gereja kecil di dalam, ya, di Colorado ini. Cuma ada sepuluh orang di gereja ini. Dan, saya berdoa supaya ada orang mati dibangkitkan. Dan, kemudian, ada seratus orang yang hadir di gereja. Dan, orang-orang tidak pernah melihat kekuasaan kebangkitan orang mati seperti itu. Dan, banyak orang berdatang kepada saya, minta doakan, supaya mereka didoakan sepanjang hari. Dan, saya melakukan pelayanan itu sampai-sampai saya tidak punya waktu belajar firman lagi. Ya, dari waktu saya bangun, buka mata, sampai saya tidur, saya doain terus. Dan, kemudian, saya sadar bahwa saya harus belajar firman untuk diri saya sendiri. Dan, saya membuat perjanjian kepada Tuhan, bahwa seterusnya, saya akan berdoa, dan berdoa, dan belajar firman seluruh hari. Dan, terus, saya berjanji kepada Allah untuk saya ambil waktu, besok saya akan berdoa, saya berpuasa, saya belajar firman secara pribadi. Tapi, sekitar jam 5 pagi, ada orang datang ketuk pintu rumah saya. Dan, saya berdoa, tapi saya berdoa untuk orang-orang lagi. Dan, saya berdoa, tapi saya berdoa untuk orang-orang lagi. Jadi, saya tidak punya waktu untuk berpuasa. Dan, kemudian, ada orang yang saya pernah bersaksi dua bulan lalu, datang ke rumah saya dan minta saya datang untuk sama-sama makan siap. Dan, saya berdoa, ini mungkin hari pertama saya seperti lahir baru lagi. Dan, saya tidak ingin menganggap kesempatan itu, hanya karena saya tidak makan. Jadi, saya akan berdoa untuk makan dengan orang-orang yang ini. Dan, sejak saya tidak makan, saya lapar. Sejak saya tidak makan, saya lapar. Dan, saya makan sampai dua kali. Dan, ketika saya buka Alkitab saya, saya jadi lagi melayani orang lain. Dan, malam itu, saya datang, saya mengendari mobil ke dalam satu studio Alkitab. Dan, saya begitu sedih karena saya sudah ingkar janji kepada Allah, janji saya sendiri. Dan, setan menaruh firman dalam hati pikiran saya. Dan, setan itu tahu firman. Dia berkata kepada saya bahwa semua lias akan memiliki bahwa dalam hati api. Ya, sedara, setan berkata bahwa pembohong itu pendusta, itu bagiannya adalah di dalam api. And, so, I was just pleading with God. Jadi, saya membohon kepada Allah. I said, oh God, please, just use me in spite of the fact that I failed you today. Ya, Tuhan pakai saya, walaupun saya sudah hari ini gagal. And, I said, God, if you won't do it because of me, do it because of these people. Ya, ya, Tuhan, aku mau lakukan ini karena orang-orang ini. I said, just speak through me because you love the people. Ya, Tuhan bicara melalui saya karena kau mengasih orang-orang ini. But, I still didn't have any faith that God was going to use me that night. Tapi, saya tidak punya iman sampai saat itu bahwa Allah akan memakai saya saat itu. And, so, I kept praying. Jadi, saya terus berdoa. And, I said, oh God, just do it because of who Jesus is. Ya, Tuhan, Allah lakukan karena siapa Yesus itu. And, as soon as I said that, the Lord spoke to me. Dan, pada saat saya melakukan itu, Tuhan bicara kepada saya. And, he said, who did you think I was going to do it because of you? Ya, kamu pikir saya tidak melakukannya untuk kamu. And, I had fallen back in to thinking that God would excuse me because I fasted and prayed and studied the word. Dan, saya kembali kepada pikiran, saya ingat bahwa, saya berpikir bahwa, Allah akan pakai saya kalau saya berdoa, berpuasa, saya bayar harga. Don't look at me in that tone of voice. Ya, jangan melihat seperti saya begitu. I bet you, everyone of you have thought that God wouldn't use you because you had not been the person you were supposed to be. Ya, saudara, saya percaya saya tidak sendirian. Saudara, saya yakin di ruangan ini, pasti ada orang-orang yang pernah berpikir kayak saya bahwa, Allah akan pakai hidup saudara, kalau saudara hidup seperti standar yang saudara tetapkan. If that's what you think, you have not understood the true gospel. Dan, saudara, kalau saudara berpikir ini, saudara tidak mengerti apa itu Injil. God uses us because of who He is, not because of who we are. Allah memakai kita, karena siapa dia, bukan siapa kita. And yet, religion focuses our attention upon us. Tapi, agama berfokus kepada siapa kita. All of the other religions of the world do this same thing. Oh, banyak sekali agama yang lain juga melakukan hal yang sama. Every religion in the world believes that there is a God. Banyak agama yang lain berkata, ada Allah. But, basically, they say God will only love you and accept you based on how good you are. Apipada dasarnya, mereka mengajarkan bahwa Allah menerima saudara dan mengasih saudara berdasarkan siapa saudara. Christianity is the only religion in the world that has a savior. Dan, saudara, hanya Kristen yang satu-satunya kepercayaan di dunia ini yang percaya akan adanya juru selamat. Every other religion bases God acceptance of you on what you do. And, semua kepercayaan agama yang lain, mereka berkata bahwa Allah menerima, mengasih kita berdasarkan apa yang saudara lakukan. But, true Christianity focuses on what Jesus did for us. Tapi, Kristian yang sejati berfokus kepada apa yang Yesus lakukan bagi kita. Yesus menanggung dosa kita di dalam tubuhnya. And, He suffered the wrath of God that was intended for us in Himself. Dan, Dia menerita kemurkaan Allah dan Dia tarung itu di dalam dirinya. And, God doesn't have any punishment left for you. Dan, Allah tidak punya lagi penghukuman yang tersisa bagi saudara. Yesus menanggung segala kemurkaan Allah. Dia tidak hanya mengambil sebagian daripadanya. Dia mengambil segala kemurkaan Allah itu atas dirinya sendiri. And, bagi mereka yang percaya apa yang Yesus lakukan itu, Then, all God has is love for you. Dan, itu artinya Allah memasih saudara. Now, again, this does not mean that we go in with in sin. Dan, sekali lagi, ini bukan berarti kalau gitu kita hidup dalam dosa aja seterusnya. If you live in sin, you give Satan an inroad into your life. Kalau saudara hidup dalam dosa, saudara membuka celah dan Iblis berperan dalam hidup saudara. And, Satan is going to come and steal, kipul, and destroy your life. Dan, Iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup saudara. But, God's love for you doesn't change based on your actions. Kasih Allah di dalam saudara itu tidak berubah karena tindakan saudara. That's the grace of God. Itulah kasih karunia Allah. And, this is what the power of God is. Dan, itulah yang dimaksud kuasa Allah ini. When you understand how much God loved you, that's when power is released in your life. Kalau saudara mengerti betapa Allah mengasih saudara, itu adalah kuasa Allah yang besar dalam hidup saudara. In Galatians chapter 5 verse 6. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-6. The apostle Paul said faith works by love. Ya, Paulus berkata bahwa iman bekerja oleh kasih. Jadi, itulah yang membuat iman bekerja dalam hidup saudara. Dan, iman itu ya cocok dengan apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidup kita. Jadi, pengertian betapa Allah mengasih kita, apa adanya, itulah yang membuat iman itu bekerja dalam hidup kita. Mari kita lihat berikutnya di dalam Galatia pasal yang pertama. Galatia 1 ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injin lain. Jadi, dalam ayat ini lagi, dia menggunakan kata kasih karunia dan juga kata Injin. Kalau saudara berkata kepada orang lain, bahwa Allah akan memakai hidup saudara, kalau saudara berhidup benar dan tindakan saudara benar, Itu bukan Injil. Saya sudah banyak kali mendoakan orang datang kepada saudara ribuan kali. Dan banyak orang bertanya kepada saya, kenapa Allah tidak menyembuhkan saya? Dan mereka akan berkata, saya berdoa, saya berdoa, saya bayar perpuluhan, saya ke gereja. Dan mereka akan menyebutkan semua hal-hal yang mereka lakukan. Dan mereka berdoa, kenapa Tuhan belum menyembuhkan saya? Tapi mereka menjawab pertanyaannya. Mereka tidak berkata tentang apa yang Yesus lakukan bagi mereka, mereka berkata tentang apa yang Yesus lakukan bagi Yesus. Dan banyak orang berpikir, kalau mereka lakukan hal-hal yang benar bagi Allah, maka Allah akan bekerja dalam hidupnya. Tapi Allah tidak berkerja dalam hidup saudara, berdasarkan apa yang saudara lakukan. Apa yang menggerakkan hati Allah adalah apa yang Yesus lakukan bagi saudara. Dan satu-satunya yang kita lakukan adalah kita menaruh iman kita kepada Yesus. Dan Anda tidak bisa mempercayai iman di Yesus dan Anda sama-sama. Iman kepada Yesus dan diri saudara sendiri pada waktu yang sama. Kalau saudara berkata, saudara percaya kepada kebaikan saudara-saudara, juga berkata, saudara percaya kepada kebaikan Yesus. Karena setan tidak bisa menuduh Yesus apapun. Yesus itu sempurna. Dia tidak bisa mempercayai karakter Tuhan. Dia adalah gambaran karakter Allah. Setan akan datang dan menurut Anda mengkritik apa yang saudara lakukan dan yang saudara tidak lakukan. Kalau saudara hidup dalam penghukuman, itu karena saudara fokus kepada diri sendiri, tindakan saudara sendiri. But the Bible says that we ought to agree with our adversary. We ought to agree with our adversary. Yeah. There's a scripture that says, agree with your adversary while you're in the way. Oke. Sedara Alkitab berkata bahwa kita bisa hidup di dalam penderitaan kita. And Satan is our adversary. Dan setan itu menderita. So when Satan comes and says, what makes you think God would ever use you? Ya. Dan setan berkata, apapun yang saudara kamu lakukan, itu membuat Allah gak bisa pakai hidupmu. You aren't worthy of God using you and blessing you. Dan kalau saudara gak layak, maka Allah akan pakai hidupmu. Instead of arguing with him, you need to agree. Ya. Daripada berdebat dengan hal itu, mendingan setuju aja. You need to agree and say, I'm not worthy for God to use me. Ya. Mendingan saudara setuju. Ya. Memang saya tidak layak. I think I'll just pray and get it through what Jesus did. Dan saya hanya berdoa. Dan saya percaya apa yang Yesus lakukan. That's the reason we pray in the name of Jesus instead of your name. Kita percaya, kita berdoa di dalam nama Yesus. When we say in the name of Jesus, we are claiming his holiness, his goodness. Ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, kita sedang mengklaim, menuntut, kita percaya akan kekudusannya, akan kuasanya. But if you ask God to move because you've been holy. Kan? Tapi kalau saudara percaya bahwa Allah bergerak karena saudara himu kudus. And then you end that prayer in the name of Jesus. Dan saudara berdoa di dalam nama Yesus. You've just taken the name of Jesus in vain. Ya. Saudara berdoa dalam nama Yesus, tapi bukan itu maksudnya. You've used the name of Jesus, but your trust was really in yourself. Saudara berdoa dalam nama Yesus, tapi saudara percaya kepada dirimu sendiri. And this is what most Christians do. Dan inilah yang kebanyakan orang Kristen lakukan. They have these religious phrases. Dan saudara, kita ini, mereka ini punya satu kata-kata yang sangat agama. And they will end every prayer in the name of Jesus. Dan mereka selalu berdoa di dalam nama Yesus. But the truth is they really are expecting to receive because they have been living whole. Dan tapi kenyataannya mereka, ya, mereka berkata demikian karena mereka merasa bahwa mereka sudah hidup kudus. Dan itulah sebabnya, saudara, saudara hidup dalam penghukuman. There is nothing wrong with Jesus. Nggak ada yang salah, tuh, tentang Yesus. You would never feel condemned or guilty if your faith was totally on Jesus. Saudara, 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 tetap bisa merasa dihukum dan hidup dalam penghukuman walaupun saudara menaruh iman di dalam Yesus. If you are controlled by guilt and shame, it's because your faith is in your actions. Jadi, saudara-saudara, saudara, tetap bisa hidup dalam rasa bersalah kalau iman saudara tidak benar. And so, we've got to go back to the gospel of grace. Dan itulah sebabnya kita kembali kepada Injil kasih Karunia Allah. We've got to tell people that it's not based on our performance. Jadi, kita bisa beritahu orang lain bahwa ini terjadi bukan karena penampilan kita. Jesus paid every debt that I owe against God. Karena Yesus sudah membayar semua dosa, semua kesalahan saya. And I am righteous in the sight of God. Dan saya benar di hadapan pandangan Allah. Not because I do everything right. Bukan karena saya lakukan semuanya benar. But because I put faith in Jesus. Tetapi karena saya punya iman di dalam Yesus. So, let's go back to Galatians chapter 1. Mari kita kembali dalam Galatians chapter 1. In verse 6, he used the word grace in gospel interchangeably. Ayat 6, dikatakan ada kata Injil dan kata Kasih Karunia. And then in verse 7, he said, which is not another, but there be son that trouble you and would pervert gospel of Christ. Ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengecawkan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus. So, Paul was talking to people who have been born again. Jadi, saudara, Paulus ini bicara kepada orang-orang yang sudah lahir baru. These were people that he had led to the Lord. Dan orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. These were true born again Christians. Mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar sudah lahir baru. And yet they had fallen away from grace and it got them to try to perform to earn God's favor. Nah, dan tapi mereka menyimpang dari iman mereka dan mereka percaya bahwa mereka kalau mau dapatkan Kasih Karunia, mereka harus tunjukkan melalui perbuatan mereka. And Paulus menyebut itu adalah penyimpangan Injil. Injil yang lain, memutar balikan Injil. You know, it's harder to counter a perversion than it is an out-and-out lie about the gospel. Dan, saudara, ini adalah, ya, saudara, lebih gampang untuk kita menemukan Injil yang diputar balikan. I assume that the majority of people in here are born again Christians. Ya, saudara, saya melihat banyak sekali orang yang percaya akan hal ini walaupun sudah lahir baru. And if somebody was to come in here and say, oh, Jesus is not the son of God. He would immediately recognize that for all. Ya, saudara, ada orang-orang yang berkata, oh, Yesus itu bukan anak Allah. But if somebody came in and said, God won't move in your life until you get rid of sin. Ya, saudara, ada orang yang berkata, ya, ini, Yesus bukan anak Allah. Itu memang dia belum lahir baru. Tapi ada orang yang udah lahir baru, saudara. Tapi dia berkata, Allah bisa bekerja dalam hidup saudara kalau saudara berdasarkan perbuatan baik. Did you say what I said? Yes. You must have to go wrong. Yes. Yes. So, see, most people would fall for this thing about you got to be holy for God to love you. Oh, jadi banyak orang berkata, engkau harus hidup kudus supaya Allah mengasihi engkau. But that's a perversion of the gospel. God loves you just like you are. Allah mengasihi saudara persis seperti siapa saudara. That he loves you so much, he doesn't want to leave you just like you are. Dan karena saudara Allah mengasihi saudara, Allah tidak ingin saudara tetap hidup yang sama seperti saudara semula. Once you understand this gospel of grace, it will give you power to overcome the sin. Sekali saudara mengerti Injil kasih karunia ini, ini akan menjadi kuasa yang mengubah hidup saudara. But the power in the Christian life comes from understanding the grace of God, not the wrath of God. Jadi saudara kuasa di dalam hidup kekristianan, itu datang dari pengertian akan anugerah, kasih karunia Allah, bukan berdasarkan murka Allah. It is true that God is holy. Ini benar bahwa Allah itu kudus. And that the wrath of God comes on sin. Dan kemurkaan Allah itu datang atas dosa. There are many Old Testament scriptures that talk about that. Jadi banyak ayat di perjanjian lama yang berkata tentang hal itu. And that's the reason I had the title of this book that I gave away in title The War Is Over. Dan itulah sebabnya saya menulis satu buku yang judulnya peperangan sudah usai. Because in the Old Testament God was angry at sin. Karena di perjanjian lama Allah itu marah murka terhadap dosa. There are scriptures like Isaiah chapter 59. Ada seperti di dalam Yesaya pasal 59. That talk about that our sins have separated between us and God. Dan berkata bahwa saya berdosa dan saya terpisah dari Allah. And that's a true statement. Dan itu pengertian yang benar. But that's an Old Testament scripture. Tapi itu ayat di perjanjian lama. And in the New Testament Jesus came and took our sins upon his own body. Dan di perjanjian baru dikatakan Yesus mengambil, menanggung segala dosa kita atas di dalam tubuhnya sendiri. And all of God's wrath was placed upon Jesus. Dan semua murka Allah ditimpahkan kepada Yesus. He didn't just put part of his wrath on Jesus. Ini Yesus tidak hanya mengambil sebagian murka Allah. All of God's wrath against your sin and my sin was placed on Jesus. Segala murka Allah itu yaitu dosa saudara dan dosa saya sudah ditimpahkan kepada Yesus. And for the New Testament believer, there is no more wrath from God towards your sin. Dan saudara, di perjanjian baru dikatakan bahwa orang percaya tidak lagi menerima murka Allah satu sekali. Regardless of what you do, God loves you. God loves you and there's nothing you can do about it. Dan Allah mengasih saudara dan saudara tidak bisa lakukan apa-apa tentang hal itu. You can't make God love you more and you can't make God love you less. Allah tidak bisa membuat Allah lebih mengasih saudara dan saudara tidak bisa membuat Allah tidak mengasih saudara. God loves you because He is love, not because you are lovely. Allah mengasih saudara karena Allah adalah kasih, bukan karena saudara layak dikasih. And when you understand that, it makes you love God so much. Dan kalau saudara mengerti hal ini, ini akan membuat saudara mengasih Allah lebih lagi. That you wind up just living holy more accidentally than you ever did on purpose. Dan saudara akan hidup kudus dengan lebih sengaja lagi karena saudara mengerti hal ini. So I agree that Christians are supposed to be living a holy life. Jadi saudara, saya setuju bahwa orang Kristen harus hidup dalam hidup kudus. But it doesn't produce God-lovingness, it's the result of God-lovingness. Tapi itu harus datang dari hasil karena kita mengasih Allah, bukan karena supaya Allah mengasih kita. It was a huge difference between those two things. Ada perbedaan besar di antara dua hal ini. Somebody's thinking, no, it's the same thing. Oh, ada orang-orang yang berkata, ini sama. Either way, you mean to be living holy. Ya, dua-duanya itu gak, pokoknya hidup kudus. But see, if you think that your holiness buys God's favor. Jadi saudara, bedanya disini, bahwa saudara hidup kudus itu karena ya, saudara hasil dari saudara menerima iman ini. Then when you fail to be the person you're supposed to be, you will fear the wrath and punishment of God. Tapi kalau saudara gagal hidup kudus, lalu saudara salah mengerti ini, saudara akan betul-betul mengalami murka Allah, dan saudara hidup dalam ketakutan. But when you understand the grace of God. Tapi kalau saudara mengerti kasih karunia Allah. You won't fear his wrath even when you sin. Saudara, engkau tidak akan mengalami, merasakan murka Allah, walaupun saudara berdosa. You'll run to God when you sin, not away from him. Saudara akan datang kepada Allah waktu saudara berdosa, bukan menghindari Allah. All of us are still sinning and coming short of the person we're supposed to be. Ya, semua kita, itu kita semua masih melakukan dosa daripada seharusnya kita harus hidup menurut standar yang benar. Nobody in here deserves the blessing of God because of your actions. Tidak ada seorang pun di ruangan ini yang layak menerima berkat Allah berdasarkan apa yang kita perbuat. Ya, dan saya percaya saudara orang-orang, ya saudara juga bisa berkata begitu. Because you think you are really a good person. Dan saudara, pikir saudara adalah orang yang baik. Well you might be a good person compared to me or compared to him. Ya, mungkin saudara bisa berbuat baik dibandingkan dengan saya atau dibandingkan dengan dia. But we aren't your standard. Tapi kita ini cuma pelayan Tuhan. The Bible says in Romans 3.23. Dan di dalam kitab Roma, pasal, Romans 3.23. That all have sinning come short of the glory of God. Bahwa upah dosa adalah manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Jesus is God's standard. Yesus adalah standar Allah. And unless you're as perfect as Jesus is, you are below God's standard of holiness. Jadi, kalau saudara hidup di bawah standar Yesus, maka saudara ada di bawah standar Allah. We all need grace. We all need justice. Kita semua butuh kasih kanunnya Allah. I used to develop pictures for a living. Saya sering menggunakan gambar untuk menjelaskan hal ini. People would come in and we would take their pictures and develop them. Ya, saudara, banyak orang menggunakan gambar untuk pengembangan hal ini. And then they'd come in to look at the pictures and they would pick which pictures they wanted. Ya, dan terus mereka datang, mereka lihat gambar mana yang mereka mau. And usually this happened more with women than it did with men. Ya, dan wanita akan lebih suka terhadap gambar yang maksudnya berfoto tentang hal ini. But I'd take these women and they would be looking at their photos. Ya, dan terus saya ada wanita dan terus mereka berfoto dengan saya. And these women would say, oh this picture doesn't do me justice. Ya, oh dan terus wanita itu berkata, oh gambar ini. Doesn't do me justice. Ya, tidak adil. Gambar ini tidak adil. I don't know if this works on me here. Ya. But anyway, they really like the picture. Tapi mereka sungguh-sungguh suka gambar ini. But they would kind of criticize themselves hoping that I would give them a compliment. Oh, tapi mereka mengkritik diri mereka sendiri karena berharap saya bisa berikan ini satu penghormatan kepada mereka. They were hoping that I would say, oh no, you really look beautiful in this picture. Oh, saudara, dia berharap saya bilang, oh. Oh, kamu tuh cantik sekali di gambar ini. And they would express that by saying, oh, this picture doesn't do me justice. Oh, dan terus itulah sebabnya mereka bilang, ini gambarnya gak adil. And I never had the nerve to say this, but here's what I wanted to say. I wanted to say, lady, you don't need justice, you need mercy. And see, this is the way it is with God. Some people are saying, God, why haven't you healed me? Orang-orang berkata, kenapa engkau gak menyembuhkan saya? I'm a good person. I go to church, I pay my tithes, I study the word. What you're asking for is justice. Apa yang saudara minta adalah keadilan. You don't need justice, you need mercy. Engkau bututu keadilan, engkau bututu belas kasihan. You need the grace of God. And that's what the true gospel is. Dan itulah Injil yang sejati. A person who is just talking about that there's a heaven and a hell, and you're going to go to hell if you don't accept Jesus. That's not the gospel. Dan saudara, kalau ada orang berkata, ada subda, ada neraka, dan engkau akan masuk neraka kalau engkau menerima Yesus, itu sebetulnya bukan Injil. In Romans chapter 1, where we started tonight. The next three verses go on to explain this in more detail. Because when you talk about the grace of God, people immediately think, people need to hear about God's wrath. Karena waktu orang bicara tentang kasih karunia Allah, maka orang akan kebanyakan berkata, oh, itu tentang murka Allah. Religion says that people need to be afraid of God, and turn to God out of fear. Dan agama-agama berkata bahwa orang itu harus takut kepada murka Allah supaya mereka berbara kepada Allah. But Romans 1, 18 through 20, shows you that's already done. Tapi Romans 1, 18-20, itu berkata hal yang lain. Those verses say that God has already placed a knowledge of His wrath inside of every person. Dan senara, di dalam 18-20 ini berkata bahwa murka Allah itu sudah alat taruh supaya kita mengetahui dalam hati kita. Some people will say that they have no conviction about their sin. Ya, dan beberapa orang itu gak yakin akan dosa mereka. They go out and live in homosexuality or adultery, and they say that there's nothing wrong with it. Dan ada orang-orang yang terus lalu datang jadi homoseksual, lalu berzina, dan mereka berkata, oh, gak apa-apa, lakukan itu. But that's not what the Bible says. Tapi itu bukannya Alkitab ajarkan. The Bible says every person at one time knew about the wrath of God. Tapi Alkitab berkata, setiap orang itu sebenarnya sadar dan mengetahui akan murka Allah. People are lying when they say that they have no conviction over sin. Dan orang itu sedang berbohong kalau mereka berkata, mereka gak yakin akan dosa mereka. And many people will say that, but it's not true. Jadi banyak orang akan berkata begitu, tapi itu tidak benar. What the Bible says is true. Apa yang Alkitab katakan itu benar. And at one time, every person had this intuitive knowledge of right and wrong in them. Jadi sebetulnya setiap orang itu secara intuitif, itu sadar akan benar dan salah dalam hidupnya. You know, I got drafted into the army and I went to Vietnam. Saya dikirim wajib militer ke Vietnam. And when I was in Vietnam, I had a lot of people talk to me and say they were atheist. Ya, dan banyak orang waktu saya wajib militer itu bahwa mereka itu... They didn't believe in God. Oh, bahwa mereka gak percaya. Atheist. And I would try and tell them that no, there is a God. And they said, no, they were totally convinced that there was no God. Ya, dan mereka betul-betul yakin bahwa tidak ada Allah. But when the bullets got to flying and the bombs were dropping, all of these atheists were crying out to God. It's just a mind game that people play that they say they don't have any conviction about it. Jadi sebenarnya ini permainan pikiran aja kalau ada orang yang berkata tidak ada Allah. Everybody knows that there's only one true God and you are not Him. Dan saudara, setiap orang percaya bahwa hanya ada satu Allah saja yang sejati. Amin? But in the rest of Romans chapter 1 Dan tapi, selanjutnya di dalam Roma pasal pertama It talks about things that you can do to deaden yourself to this intuitive knowledge. Tapi ada hal-hal yang saudara bisa lakukan ya, di dalam hidup saudara karena saudara secara intuitif mengerti akan dosainu. You can destroy the witness of your conscience. Saudara, kita bisa menghancurkan saksik dari hati nurani kita ini. 1 Timothy chapter 4 talks about you can sear your conscience like with a hot iron. Jadi 1 Timotius pasal 4 berkata you can sear, you can destroy your conscience. Saudara bisa menghancurkan hati nurani saudara karena dosa saudara. And so the conscience is not a perfect God. Jadi saudara, hati nurani itu tidak sempurna. You can't go only by your conscience. Saudara, tidak bisa hanya berjalan berdasarkan hati nurani. But at one time, every person's conscience told them that there was a God. Tapi, kalau ada orang berkata ya, setiap orang sadar bahwa ada Allah. And that conscience told them that they were under punishment from God for their failures. Dan setiap orang sadar akan di dalam hati nurani bahwa setiap orang gagal dan layak menyerima murka Allah. So we don't have to preach about the wrath of God. Jadi kita tidak perlu berkotba tentang murka Allah. People already know that in their heart. Setiap orang sudah mengerti di dalam hatinya sendiri. What really sets people free is when you tell them about the grace of God. Apa yang mereka membebaskan mereka adalah ketika kita bahas tentang kasih karunia Allah. And just as Paul said, it's the grace of God that is the power of God unto salvation. Dan Paulus berkata bahwa bahwa kasih karunia Allah itu adalah kuasa iman dan keselamatan kita. When people understand how much God love them. Ketika orang mengerti betapa Allah mengasihi mereka. That will draw people to God. Itu akan menarik orang-orang datang kepada Allah. Honey. Honey draw. Honey draw. more bees than vinegar. Ya. Karena madu menarik lebih banyak kubah daripada cukup. When you talk about the goodness of God, it will draw more people than when you're talking about the wrath of God. Kalau kita bicara tentang anugerah, kasih karunia Allah itu akan menarik lebih banyak orang daripada bicara tentang murka Allah. And yet as a whole, the church has been preaching the wrath of God. Tetapi, banyak gereja yang berkutbah tentang murka Allah. And they've been saying that God loves you only when you are worthy to be loved. Dan mereka berkata bahwa Allah mengasihi saudara, kalau saudara layak untuk dikasih. And our own conscience tells us that we aren't worthy. Dan hati merani kita berkata bahwa kita ini tidak layak. This is the reason that people don't receive from God. Inilah sebabnya orang tidak menerima dari Allah. Nobody believes that God can't perform miracles. Tidak ada orang yang percaya bahwa Allah sanggup mengerjakan mujizat. But rather they doubt that God will perform miracles because they feel unworthy. Dan mereka ragu bahwa Allah sanggup mengerjakan mujizat karena mereka merasa bahwa mereka tidak lain. When you understand that God moves in your life by grace and not by performance, you'll be free from that. Saudara, kalau saudara menerti bahwa Allah bergerak dalam hidup saudara bukan karena perbuatan saudara tapi karena anugrah, maka saudara akan mengalami kuasa Allah. Saya melihat banyak mujizat besar terjadi. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena iman saya di dalam alam. Itu bukan karena iman saya sendiri. Dan saya melihat bahwa mujizat itu bisa terjadi bahkan kepada orang-orang yang sebenarnya kelihatannya tidak layak. waktu saya ada di Chicago, Illinois dan sedang berkotbah dan ada seorang wanita mengerita kanker. Dan wanita ini sudah nonton program saya di televisi selama satu minggu. Dan keluarganya membawa dia datang ke pertemuan yang saya khotbah itu supaya disembuhkan. Dan dia begitu sakit sampai dia tidak bisa datang ke pertemuan itu. Jadi saya datang ke hotelnya untuk saya melayani dia. Dia ada di atas kursi roda dan dia begitu lama sampai tidak bisa angkat tangan. Dan wanita ini hampir mati. Dokter berkata usianya hanya kurang dari satu minggu lagi. Oke. Dan dia mengalami dia minum obat-obatan sampai dia tidak bisa berpikir dengan baik. she would start to talk to me and then fall asleep as she was talking. Ya. Jadi sederah waktu dia ngomong itu sampai dia sampai tertidur. And then when her head fell down like that she'd wake up and finish the sentence. Dan waktu dia ngomong itu dia sampai bangun lagi dan terus ngomong lagi. And nobody in her family really knew very much about the Lord. Dan gak ada satu orang pun anggota keluarganya yang mengenal Allah. Dan saya merasa di dalam hati saya bahwa wanita ini sedang menunggu untuk dia mengalami kuasa Allah. Dan gak ada kesempatan lain di dunia ini untuk dia mengalami kesembuhan. Tapi saya gak mau kasih tau dia begitu. Jadi karena saya gak bisa berkomunikasi dengan dia yang saya bisa lakukan adalah saya berdoa. So I laid hands on her and commanded healing into her. But as we walked out of that room I thought that woman's gonna die. And three months later I was on a stage like this and this woman runs down the aisle and jumps up on the stage and she says do you remember me? And I didn't recognize you. She said I'm the woman that you prayed for in that hotel room. So my point is see it wasn't my great faith that made this happen. I didn't do everything right. And yet God still use me. God will use you when you don't do everything right. so I would imagine that most of the people here believe God can heal. And if I was to say how many of you believe that God can raise somebody from the dead? Most of you would raise your hand. You believe that God has the power. But what if somebody fell over dead right here tonight? And I say alright you believe it you come up here see many of you believe that God would raise him from the dead if I pray. Jadi saudara saudara juga percaya bahwa Allah punya kuasa membangkitkan orang mati kalau saya berdoa. You aren't doubting that God has the power. Jadi saudara engkau tidak meragukan kuasa Allah. But when I say you come up and pray for me. Tapi kalau saudara saya berkata ya ayo kamu yang berdoa. All of a sudden your faith turns to fear. tiba-tiba iman saudara berubah jadi takut. And your excitement turns to dread. Why is that? Kenapa? What happened? Did God change? Apakah Allah berubah? But it's because you think God only uses you when you are worthy to be used. Itu karena saudara berpikir saudara hanya bisa dipakai Allah ketika saudara ada dalam kondisi layak dipakai Allah. And see you think that I'm worthy to be used. I'm a preacher I'm on television and certainly I'm holy. If you knew me as well as you know you you wouldn't have any more faith in my prayers than you got your. Kalau saudara kenal saya seperti saudara kenal diri saudara sendiri saudara akan membuat pikiran. But see it's not that you doubt in God it's that you doubt he will do it for you because you know you aren't worthy. Nah saudara jadi saudara ragu akan kuasa Allah bekerja dalam hidup saudara karena saudara sadar bahwa saudara ini gak mencapai standar. And the only thing that will set you free from that condemnation is the gospel of the grace of Jesus. Dan satu-satunya yang bisa membebaskan saudara dari hidup dalam abu rumah itu adalah Injin kasih karunia Allah. I know that God loves me because of Jesus. Saya tahu bahwa Allah mengasih saya karena Yesus. The way I act has nothing to do with God's love for me. Apapun yang saya lakukan itu tidak mempengaruhi kasih Allah terhadap saya. But if I was to just go out there and live in sin. Tapi kalau saya pergi keluar sana dan berbuat dosa, Satan would condemn me and I would feel so guilty it would hinder my faith in Jesus. dan Iblis akan menghukum saya dan membuat saya menghalangi saya hubungan saya dengan Yesus. Jadi itu sebabnya saya hidup dalam hidup kudus. Saya sekarang 67 tahun dan saya tidak pernah merokok sebatapun. Saya tidak pernah minum alkohol dalam hidup saya. Saya tidak pernah minum kopi. saya tidak pernah minum kopi. Some of you are thinking coffee? Is coffee sin? No, you have scripture to stand on to drink coffee. Mark 16 18 says you can drink any deadly thing and it shall not harm me. I'm just saying I've lived a really holy life. The grace of God hasn't freed me to go live in sin. It has freed me from the desire to sin. Dan Allah sudah membebaskan saya dari keinginan untuk berbuat dosa. I love God and appreciate what he's done for me so much that I don't want to do anything to let Satan him to that. Saya mengasih Allah dan segembikian rupa saya tidak mau membuat hati Allah menjadi sedih karena saya terbuat dosa. That's a better way to live than serving God out of fear that he's going to punish you. Itu adalah cara hidup yang lebih baik daripada melayani Allah karena ketakutan. The Bible says in 1 John chapter 4 verse 18 di dalam 1 Yohannes pasal 4 ayat 18 that fear has torment. dan ketakutan itu menyiksa. And any person who's fear has not been made perfect in love. Dan orang yang mengalami ketakutan itu tidak sempurna di dalam kasih. If you are serving God out of fear that he won't bless you, you do not know the gospel. Dan kalau saudara melayani karena takut Allah menghukum saudara, saudara tidak mengerti tentang Injil. And it's the gospel that releases the power of God in Injil itulah yang melepaskan kuasa Allah bekerja dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara tidak berdosa, kuasa Allah itu termanifestasi dalam hidup saudara. Karena saudara tidak mengerti Injil. Dan kita berkata bahwa setan punya kuasa supaya itu tidak termanifestasi dalam hidup saudara. Ini tidak mengubah Injil secara keseluruhan tapi hanya diputar balikan. Religion will say you have to come to God totally based on grace. But then as soon as you get saved you gotta start living holy or God won't bless you. That's not the way you receive salvation. Do you sing the song over here just as I am without one plea? Do you sing that song? Okay, let me say this. There is a song that we sing in the States that we use it for invitation for people to get born again. and the words say just as I am without one plea but it's the blood of Jesus that was shed for me. So when it comes to receiving salvation we tell people you've got to put faith in Jesus and some people will say but I'm not worthy and we'll tell them it's not about your worth and it's Jesus died for you and this is the reason it's so easy for people to get saved because their faith is totally in Jesus if a person came forward for salvation today and if God gave me a word of knowledge and said you just committed to do and if they understood the gospel that wouldn't keep them from getting saved just the opposite they would say that's the reason I need salvation and they would go ahead and receive salvation even if they had just committed to sin but let a Christian come forward for prayer and if God showed me that you haven't been studying the word the average Christian would say oh now I know why God is not going to heal me yeah dan saya tahu bahwa Allah dan orang itu berkata saya tahu Allah tidak akan menyembuhkan saya ya saudara tahu bahwa itu salah kolossians chapter 2 verse 6 kolossians 2 ayat 6 berkata sama seperti Yesus ada di dunia ini demikianlah kita saat ini kalau menerima keselamatan dan menaruh iman dalam juruselamatan bukan diri saudara sendiri dan saudara selanjutnya saudara itu akan berlanjut dalam hidup kekristenan saudara tapi orang-orang Kristen secara rata-rata berkata bahwa Allah berbelas kasihan kepada mereka yang terhilang sulit bagi orang-orang Kristen tapi kalau ada orang-orang datang ke gereja yang mabuk banyak orang Kristen akan datang melayani orang mabuk itu dan berbagi anugerah mereka akan melayani orang mabuk itu dan berkata tentang Injil kasih karunia Allah dan berkata bahwa Allah mengasihi kau dan orang-orang berkata tapi saya punya problem dengan alcohol dan Allah tidak akan menyelamatkan saya tapi orang-orang Kristen akan terus berkata bahwa Allah mengasihi engkau dan Allah sedang mencari orang yang terhilang tapi kalau orang itu terima Yesus dan terus mabuk lagi minggu depan dan orang yang datang yang menginjili dia pertama itu akan berkata kepada dia Allah murka kepada kamu itu melenggar kolosius pasal 2 ayat 6 karena disitu dikatakan bahwa sebagaimana Yesus ada di dunia ini demikian kita saat ini so God loves you just as much as a Christian when you sin as he did when you were a lost person at that it will belajar seterusnya as a matter of fact the Bible says he loves you much more now that you are a Christian and you still sin so it's understanding this grace of God that releases the power of God and this is what I'm going to be talking about all weekend long if you can come back for the 7 o'clock service I'm going to expand on this but I believe that there is a lack of understanding of the true gospel if people knew how good God was and how much he really loved us everybody would serve God and it's the job of the church to represent the good goodness of God and we need not only speak it in word but we need to demonstrate it and we need to release the power God and see people healed and set free God wants to demonstrate his power here right now Allah 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 demonstrasikan kuasanya saat ini sekarang ini di tempat ini ada orang-orang di ruangan ini yang hari ini butuh kesembuhan dalam tubuh sedara dan engkau harus percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan dan sedara ada disini but but most people wonder about would God do it for me tetapi banyak orang itu bertanya-tanya apakah Allah akan menyembuhkan saya I'm saying yes God wants to heal you we can see great miracles kita kita sudah melihat banyak sekali mujizat-mujizat hebat and we have trained all of these people that are wearing the white shirts to pray with you they've all been through a training and they are just waiting to lay hands on you and pray for a miracle before we pray I want to say just a couple of other things most Christians believe that there's just certain people that can pray and see the power of God to fly they come to a meeting like this and they are looking to me that God is going to flow through me and they think that somehow or another God has given me more power than he's given you but that's not true and one of the greatest joys that I have in my life is to see us teach other people what the Bible says and God is performing miracles through them I see more miracles happen today through the people that we've trained than I see through myself we've just had some of our students go to North Carolina and hold a healing service and there was a little three-year-old and there was a little girl that was a crippled duck and there was a crippled duck that had and there were her arms were crippled and her legs were crippled and her legs were crippled she couldn't stand nor walk and these other people prayed for her dan ini orang-orang ini berdoa buat dia dan gadis ini mulai batuk dan terus orang tuanya membawa dia keluar dan when she got outside she grew up a snake dan snake waktu dia keluar itu batuk sampai keluar ular dan this snake came out of this little three-year-old girl jadi ular itu keluar dari gadis tiga tahun ini and instantly her arms and legs were straight and she could walk hallelujah that same God is working through all of these people it wasn't me it's the power of God and the reason people think only certain people can manifest that power is because they don't understand the gospel dan alasan kenapa orang percaya bahwa ada orang-orang tertentu yang lebih layak dan kuasa Allah bisa bekerja lebih banyak karena mereka tidak mengerti Injil sesungguhnya they think if you're on television that you must really be holy and a powerful man of God mereka pikir kalau orang yang sudah melayani lalu di televisi dan terus itu berarti kuasa Allah-Nya lebih besar any of you can be on television if you will pay them ya sebuah saudara bisa datang masuk ke televisi kalau bayar they don't pay me I pay them saya mereka tidak dibayar mereka tidak bayar saya saya bayar mereka being on television doesn't make you a great man or woman a guy masuk ke TV itu tidak membuat kita jadi orang yang lebih hebat I'm no different than any person out there ya jadi saya tahu ada banyak orang di luar sana and yet I've seen my son and my wife raised from the dead dan saya ini sama seperti orang di luar sana dan saya melihat istri dan anak-anak saya bangkit dari kematian and I've seen three other people that I've prayed for raised from the dead dan saya lihat tiga orang lain yang bangkit dari kematian that'll work for every person dan itu terjadi pada semua orang we had nearly I don't know six people raised from the dead through our students last year dan saya melihat ada enam orang bangkit dari kematian melalui murid-murid sekolah kami Jesus said these signs would follow those who believe Jesus memberikan kuasa yang sama kepada mereka yang percaya He didn't say it would only work for full-time preachers Dia tidak hanya memberikan kuasanya kepada orang yang sudah melayani sepuluh waktu It'll work for any person who believes Believes what? Percaya apa? The gospel Injin The grace of the Lord Kasih karunia Allah Amen So I want to ask all of our prayer team to come up here and stand across the front And we are going to pray for people and we are going to see great miracles happen here today The greatest miracle that can happen is for a person to become born again For you to repent of your sins and put faith in Jesus is the greatest miracle And when you do that Jesus comes and lives on the inside of you Is there anybody in here tonight who has never personally to your Lord If that's you I would like you to raise your hand and I want to pray with you Anyone Are all of you born again? Oh semua saudara sudah lahir baru If you're born again then you haven't got an excuse Dan itu artinya saudara tidak boleh makmum The only reason we aren't seeing more power is because we don't have a full revelation of the God Dan kita gak mengaruhi kuasa Allah There is Okay Is there someone here? If there's someone who raised their hand And I'd like to invite you to come forward and any one of these can just pray with you and you can make Jesus your personal Lord and Savior So if you raised your hand and you need to make Jesus your Lord come forward right now And then the rest I'm going to start praying for you And typically the Lord will speak to me and give me words of knowledge about what he's doing And I will start calling out miracles that are happening in this place And as the Lord ministers to you I want to ask you to act on your faith Don't just sit there The Bible says that faith without action is dead So if I call out something that God is healing these things I want you to get up and come forward and let someone pray with you That will be your action of faith And the Bible says that they laid hands on the sick and they recovered So as you come forward and let someone pray with you the power of God is going to flow And God is going to heal many, many people in here today Amen So does anybody in here need a miracle today? Father I pray for all of these right now in Jesus name I don't pray in my name but I pray in the name of Jesus We put faith in what Jesus has done for us And we reach out and receive our miracles today We rebuked sickness and disease Kami mengusir segala kesakitan Satan We command you to take your hands off of God's property And we believe that the power and the anointing of Jesus is flowing through this place So we receive these miracles right now in Jesus name The Lord's healing people's hearts right now Any person that's been having a heart problem I want you to stand up so I can see who it is and I'm praying If that's you stand there's people here in the back anybody else it couldn't be more than one person If you've had any heart problems I want you to stand So right now in Jesus name I speak to these hearts and command them to be well I command heart disease to be God right now There is the anointing of Jesus flowing right here And God is restoring whatever damage has been done to your heart Here is the healing power of God Now I want you to take a step of faith and come forward and let one of these people pray with you And by coming forward you're saying that was me I got healed So come forward and take a step of faith right now God is healing a number of people's ears right now I'm assuming that you can partially hear or you couldn't hear me But if you're having problems with your hearing God is healing you right now If that's you that has hearing problems I want you to stand up so I can stand up Amen A number of people Father in the name of Jesus we command deafness to heal We command hearing loss to be gone now in Jesus' name Somebody had a buzzing or a ringing in your ears Right now I command all of that ringing to be gone in Jesus' name Is that you Melissa How are you doing You got any I'm going to pray with Melissa and as I pray with her you receive this miracle We command that ringing to stop right now in Jesus' name And whatever was damaged in these ears be healed now For there's power of God There's all of this power flowing through your ears right now in Jesus' name Hallelujah If you had hearing problems believe that you're healed come forward Let someone pray with you Thank you Somebody here has been having problems raising your arms You've got problems in your shoulders Here's the healing power of God right now All of this shoulder pain is leaving you now in Jesus' name Father we believe for a miracle in these shoulders right now Amen People's stomachs are being healed right now People that have problems in your digestive tract The Lord is moving and healing you People that have been having problems eating certain foods Your body reacted to certain foods and you couldn't eat Right now here's the healing power of God healing all those food allergies These allergies are gone in Jesus' name You're going to be able to eat any food that's good for you There's great miracles happening with food problems right now God's healing lots of people You're going to be able to eat anything after this Some of you that have struggled to gain weight because you have problems eating certain foods Now you're going to be able to eat anything and you're going to have problems gaining weight like the rest If you If you believe that God is healing you come forward let someone pray with you act on God God's healing somebody's esophagus You have a burning pain here when you eat certain foods and it's even worse when you lay down here's healing power of God touching your body right now All of this is gone in Jesus' name There's all kinds of pains in people's bodies that are being healed and all of the diseases in people's can heal people that have been having arthritis and different joints in your body are being healed right now and all of the body that can heal in people's body can heal somebody hands you're unable to move your hands without pain now you can start moving those hands here's healing coming to you right now and all pain in the knees is gone right now God's healing people of pain in the neck this is the devil he is a pain in the neck right now you can begin to move your neck around in ways that you couldn't do before what all kinds of pains are being if you have pain anywhere in your body I want you to stand so I can sit here and the power of God is going to remove all of these pains right now I command all of this pain to leave now in Jesus mighty name and whatever the source of these pains are be gone now in Jesus Father we release your anointing to flow into these bodies and we thank you that whatever caused the pain is now healed in Jesus name there are people that have pinched nerves that cause the pain somebody with a pinched nerve that thing is completely healed right there people that have been having pain in your feet it's healed now all of this pain is gone so right now stand or move around do something and act on your faith and believe that you are healed in Jesus name we've got a number of prayer ministers with their hands up you can go to them how many of you in here have already seen your pain leave if your pain has already left I want you to wave at me praise God that's dozens of people that have already seen their healing manifest and even many don't see feel the healing in this moment I believe you're healed tapi walaupun saudara tidak mengalami kesembuhan atau tidak merasakan kesembuhan tapi kita percaya bahwa saudara sudah disembuhkan Jesus commanded a fig tree to die and it took about 24 hours what happened below the ground to be evident above the ground and I've prayed like this with many people who didn't see anything immediately but the next day they were able to see the Bible says you have to believe you receive when you pray so if you will believe that you're healed right now then you will see the manifestation hallelujah and I believe God is touching a lot of people you know we're going to be back in a couple of hours and I'm going to continue to teach on this and we will be praying for people again tonight and if you have somebody who needs to be healed you ought to break them because the gospel is the power of God for salvation so if you still need prayer we've got prayer ministers here please come forward if not I'll see you back at 7 o'clock and remember that we're having a charis bible college interest meeting right now and if you would like to give more revelation of the grace of God you need to go to that meeting and find out how we can end blessed God bless you I'll see you in a couple of hours I'll see you next week Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati